Halo, Heritage Walker masih dari Komplek Pemakaman Bupati Gresik yang pertama, Puspol Negoro pertama. Kita masih mencoba mengeksplor apa kaitannya pula dengan satu kegiatan yang memang masih diuri-uri. Misalkan pada hari ini, tanggal 19 Desember 2021, ada kegiatan yang digelar oleh Damar Kedaton. Ini Pak Abi Sabto yang kebetulan bisa ketemu di Komplek Pemakaman ini dan kita ingin tahu kegiatan apa. Apa Damar Kedaton, Nuswantoro yang saat ini digelar oleh kawan-kawan, kawan-kawannya Pak Sabto. Ini sesungguhnya kegiatan apa Pak? Kegiatan ini, Damar Kedaton itu didirikan oleh Gosti Benowo, Raya Dalam, Sinuwontakubono, 13, Surakarta. Itu, didirikan kemarin seluruh Indonesia, ada yang datang kemarin 16 wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, Kabupaten juga kota, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, semuanya ada 16 yang datang. Tanggal 12 Desember kemarin, hari Minggu Desember 2021. Nah, yang intinya mengumpulkan trah Surakarta yang sudah terpecah, itu dikumpulkan sama Gosti Benowo, yang kemarin sempat ada sedikit rame-rame, sekarang sama Gosti Benowo itu dikumpulkan lagi. Gosti Benowo itu siapa? Gosti Benowo itu adik dari Sinuwontakubono, 13. Di sana ada Gosti Puker, di sana ada Gosti Madu, juga Putro-Putro Dalam, Cucu-Cucu Dalam, juga Rawoh di situ semuanya. Terus mendirikan semacam yayasan, bukan sebagai tandingan atau apa. Yang sekarang sudah ada, sekarang ada LDA dari Gosti Mung, terus ada lagi Ondro Wino, ada lagi Paseban, semuanya itu dikumpulkan jadi satu, biar tidak ada gap antara satu dengan yang lainnya. Ini idenya Gosti Benowo seperti itu, disatukan. Jadi yang di luar, yang di dalam, dijadikan satu. Sehingga kebudayaan adat-istihadat yang ada di Surakarta, keraton Surakarta, terpelihara. Di Malanagung juga. Sehingga yang terpecah-pecah di seluruh Indonesia, dijadikan satu sama Gosti Benowo. Kegiatannya apa yang isi dari kegiatan itu? Kegiatannya mengurui-ngurui budaya Jawa, mengurui-ngurui budaya keraton, supaya bisa dikenal banyak seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi melestarikan ini, jangan sampai budaya Jawa, budaya keraton sumbernya, budaya di Jawa ini, keraton Surakarta, jangan sampai hilang. Nama Gosti Benowo itu apakah bukan Benowo Surabaya itu? Bukan ya? Gosti Benowo itu setiap terah itu pasti ada Mangku Bumi, ada Puker, ada Benowo. Setiap ini punya semacam kepangkatan. Tidak tahu saya ini lengkapnya seperti apa, detailnya seperti apa, saya tidak begitu memahami. Yang penting bahwa kegiatan yang jenengkan adakan di Komplek Makam Pusponegoro ini merupakan bagian dalam rangka nguri-nguri kabudayan Jawa, yang bersumber dari Surakarta, agar semua kemudian siapapun di pergantian jaman pun tidak sampai hilang. Termasuk juga tidak sampai terpecah belah yang merupakan terah-terah dari Sinuun Mataram itu ya? Oke. Mantusun, Pak Sabto. Begitulah sahabat, walkers kebetulan kita bisa ketemu dan juga bisa melihat adanya satu atraksi di tempat ini yang tujuannya memang memelihara. Jangan sampai pergantian jaman itu peninggalan masa lalu teruruk, peninggalan masa lalu menjadi hilang. Karena masuknya jaman dan kebudayaan asing katakanlah yang baru di saat ini. Dan tentu saat ini kita bersama dengan Mas Emil Leses dari Belanda yang menjadikan satu perbandingan dalam hal pemikiran. Apa yang dipikir Mas Emil setelah bersama dengan kita melihat rona kebudayaan ini dengan apa yang dia persepsikan? Warna aslinya, jadi putih itu sudah diwarnai. Mas Emil, kita mau ngobrol-ngobrol santai ini ya. Dengan Mas Emil, kita sudah ketemu dengan kawan-kawan di seputar Kota Gresik. Ada Mas Eko, Pak Hibul tadi ya, Pak Asabul, Pak Sabto, Pak Hartono yang sudah mulai menguak tentang apa tempat ini, apa Gresik. Nah, Mas Emil memandang tempat ini seperti apa atau apa yang bisa Mas Emil dapatkan dari jalan-jalan jelajah sejarah kita ini? Oke, terima kasih. Bisa, dengar? Tadi baru saya ngomong sama Mbak Ida, ini membandingkan dengan kemarin, pergi ke Surabaya, ke Botoputi. Nah, ini sebenarnya sedikit mirip ya sama Botoputi, cuma di sini mungkin lebih teratur sedikit, di sana kurang dirawat sedikit. Tapi kesannya sama-sama wow gitu. Kita masuk sini, wow, dengan ada pohon kayak gini, dengan ada makam-makam yang berlumut seperti itu. Jadi kesannya, ini lepas dari artinya atau apa, kesannya tetap wow, ini bagus ini tempatnya gitu. Nah, dengan ada kapura-kapura yang masih lengkap, ukiran-ukiran kaya masih kelihatan gitu semua. Jadi enak banget kesannya. Dibandingkan dengan misalnya tempatnya pemakaman di sebelah barat Masjid Sunan Ampel itu, kesannya kan jauh beda. Kesannya hilang malah di sana. Nah, ini cuma dari segi kesannya, saya orang dari luar, cuma lihat dari kesan. Jadi kalau masuk sini, wah ini langsung enak. Langsung, wah ini pasti tempat yang ada arti, yang ada fungsi, yang masih menceritakan sejarah gitu loh. Nah, jadi dari situ, saya senang lihat ini, tambah pengalaman lagi. Bisa sedikit gambaran tentang kepentingan krisik waktu dulu, zaman dulu. Oke, saya sedikit baca tentang sejarah. Tapi kadang-kadang kalau baca sejarah, ya itu cuma baca sejarah. Itu cuma huruf-huruf. Kalau udah turun sampai ke lapangan, baru merasa. Oh iya, seperti ini ya. Ada dimensinya, ada suara, ada ketemu orang yang punya cerita yang interesting. Nah, ini senang sekali tadi udah diajak masuk. Nah, kalau saya sendiri, mungkin saya berani untuk masuk seperti itu. Jadi, senang gitu. Nah, tadi juga di krisik tadi lihat satu kampung kemasan yang ada cerita lain lagi. Jadi, krisik itu banyak cerita. Dan tidak terlalu sulit untuk menemukan, untuk dengar, untuk mengalami. Buktinya ada. Buktinya ada, langsung nyata, dan aksesnya cukup gampang. Jadi, ya senang sekali ini tambah lagi pengetahuan tentang. Sebenarnya ini semua pengetahuan tentang zaman 1400 sampai 1600, 1700 ya. Antara perpindahan dari zaman Majapahit ke Mataram gitu. Maksudnya dari Hindu masuk ke Islam. Dan semua perpaduan dan perubahan. Nah, ini salah satu yang kita bisa belajar lagi di sini. Kalau saya lihat ini sebenarnya buat Indonesia, it's the magical time. 1400 sampai 1600 karena arsitektur terbentuk. Ada. Ada arsitektur terbentuk. Tata anggota terbentuk di dalam zaman-zaman itu. Belum ada orang barat yang masuk, yang berubah semua. Atau ada pengaruhnya. Jadi, semua yang kita masih lihat dari zaman itu pasti menarik sekali. Nah, di krisik ada. Jadi, saya senang sekali di sini. Jadi, kita dapat satu komparasi antara seperti apa yang masih existing di krisik dan seperti apa yang masih existing dan sudah tidak existing lagi di Surabaya. Yang sebenarnya tugasnya untuk lebih expose lagi, lebih cerita lagi. Tadi kami ngomong tentang sejarahnya Kampung Penele yang kemungkinan jauh lebih lama ya. Dengan juga ada ketemu sumur yang tua, dengan ada beberapa bukti dari sama Majapahit. Nah, ini ceritanya ada sebenarnya di Surabaya. Cuman kayaknya belum di... Belum terexpose diangkat. Nah, ini lebih fokus ke sana. Saya rasa biar Surabaya punya cerita yang sebenarnya mirip dengan krisik ini ya. Jadi, ya itulah mungkin salah satu fokus saya rasa. Ya, sahabat walkers, kita sudah dapat catatan yang patut dimestarikan, patut menjadi sebuah acuan untuk kegiatan ke depan. Kegiatan apa? Kegiatan pelestarian nilai-nilai yang ada di kota Surabaya. Kota Surabaya itu kota yang sudah berkembang dengan pesatnya. Yang tentu perubahan-perubahannya pun juga sangat banyak. Dari perubahan-perubahan itu bukan tidak mungkin nilai-nilai lama akan hilang. Dan sudah ada yang hilang. Oleh karena itu, dengan kita eksplor, membandingkan apa yang ada di Surabaya dan apa yang masih ada di krisik, kita tahu ada satu peradaban yang sama. Tetapi bahwa di sini masih kelihatan hingga sekarang, di Surabaya sudah mulai hilang. Nah, sudah mulai hilang itulah menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab bagi mereka yang menyadari dan mengetahui. Yang mengetahui itu sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah orang di Surabaya, hampir 3 juta. Yang mengetahui mungkin 100 orang saja. Tetapi bahwa meskipun 100 orang, 0 sekian persen harus berkelihat, harus berbicara, harus berekspresi, harus tertawa, harus ngomong, harus menjerit, harus berbuat sesuatu. Untuk kemudian agar sisanya yang lebih besar tadi itu menyadari tentang keberadaan kotanya. Banyak yang harus dilakukan supaya benda mati, benda yang tidak mungkin kelihatan apa-apanya, bagaimana kemudian bisa hidup, bagaimana kemudian supaya nilai-nilai itu dikenal oleh warga sekitar. Gersek misalkan, nanti kita akan coba berkunjung ke Giri Kedaton, sudah ada yang namanya atraksi budaya, arah-araan yang menggambarkan betapa sesunan Giri kala itu datang kemudian terpamerkan ke depan publik. Yang arah-araan ini sudah menjadi satu simbol gambaran kelihatan perekonomian tumbuh, kelihatan atraksi kebudayaan juga tumbuh. Jadi tidak semata-mata keberadaan makam selesai, tetapi dihidupkan dan menumbuh kembangkan kreasi ekonomi, kreasi budaya, sehingga berdampak secara ekonomi, kreatif kepada masyarakat sekarang dan mendatang. Mendatang itu upayanya adalah ini terus berjalan, tersampaikan dari satu generasi ke generasi, sehingga benda yang sudah mati tidak sekedar mati, tapi benda yang mati menjadi pijakan kita untuk hidup ke depan. Ini benda mati, tapi kalau ada kesibukan kehidupan seperti kita datang, ada unen-unen, tentu orang akan belajar tentang apa tempat ini. Itu yang kita harapkan dengan kota Surabaya.